Allah adicara salajangipun ingin menikah adicara inti, gemah salawat rutinan masoka menyambut datangnya bulan Rojab dan bulan Ramadan 1444 Hijriah dan tausiyah yang nantinya akan disampaikan oleh Kiai Haji Multazam. Kepada rombongan krup hadroh masoka waktu kami bersilahkan secukupnya. Al-Fatihah 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabihi nasta'inu ala umuritun miyawadin Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidilah wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wassalam wa alihi wa sahabi ajma'in Wa'lallahu ta'ala fi hidabil garim A'udhu billahi minas syaitan rajim Bismillahirrohmanirrohim Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ia ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wa'lmukarrohim Para alim, para ulama' Aladinam warzat al-ambiyah Bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajam Bapak khusus kepada guru kita Orang tua kita Romogiyai multazam Yang senang biasa kita takdini Kita harapkan ilmunya Barukah keilmuan dan barukah doanya Karena berkat beliulah Kita akan menjadi tahu Betapa pentingnya Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Tahu yang batal Tahu yang haram dan tahu Yang halal Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang Dalam kondisi syaitu al-afiat Amin Ya Rabbal Alamin Cukup kepada Porokiyai yang Mohon maaf Tidak bisa saya sebut satu persatu Cukup kepada Teman saya Bapak Sutrisno Bapak Sutrisno Selaku Sekwir Kecamatan Kebumen Yang saya hormati Besar-beluarga besarnya Juga kepada Bapak Kepala Kepala desa Apa Sawangan Bapak Bapak Kiyai Ramlang Dan juga Segenap Perangkatnya Yang saya cintai Saya hormati Kepala desa Kewarasan Adimulyo, Kewarasan, beliau Bapak Camat Kaposek dan Ramil yang semua saya cintai sama dan saya hormati. Juga tidak lupa kepada teman saya lama, mantan Camat Kebumen beliau Bapak Sumarno. Yang lama tidak ketemu karena sama-sama pensiun, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan umur panjang. Amin. Kepada Nanda Agus Syafiq Abdillah, selaku Ketua Umum Masuka, mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang dalam kondisi sehatu alafiat. Dan juga kepada Hang Danda Wahyu, selaku Monsid. Atau vokal dari Masuka. Juga kepada anak-anakku sekalian grup inti Masuka yang saya cintai saya banggakan. Kepada muslimin-muslimat, nadiyat, ansur, fatayat, juga anggota banser yang senang biasa istiqomah mengikuti kegiatan Masuka dimanapun berada. Mudah-mudahan beliau diberikan keistikomahan, kesehatan dan umur panjang. Amin, ya Rabbul, amin. Hadiri nadirah rahimahkumullah. Pada malam hari ini, Alhamdulillah, kita dipertemukan karena Allah pada acara rutinan Masuka. Yang selalu berkeliling ke seluruh wilayah Kecamatan Kuarasan dan Alhamdulillah Masuka sampai saat ini sudah melalui berbagai ujian dan perkembangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Masuka dicintai oleh masyarakat Kecamatan Kuarasan. Mencintai selawat itu sangat penting karena melaksanakan perintah Allah. Inna Allah hawa malai ketahuyus seluna alam nabi, ya ayuhal ladhina amanu selu'alahi wa salimu tasimu. Gusti Allah lampor malaikat wisolawat. Bersolawat. Bersolawat. Gini ada yang ada yang berkondok, ya salawat bid'ah. Ini ada yang ada yang berkondok, ya kalau malaikatnya bid'ah, ya. Allah padahal perintah, ya ayuhal ladhina amanu selu'alahi wa salimu tasimu. Ya orang beriman, bersolawatlah kepada nabi, dan pujilah dengan sebaik-baik pujian. Ini di takoh ini, kusti Allah saknopo sakniki. Kusti Allah sakniki kusak selawat. Karena inna Allah hawa mana ikatahu ya seluna nabi, sesungguhnya Allah setiap saat, senantiasa bersolawat. Berarti saat ini Allah sedang bersolawat bersetambalah malaikat. Untuk itu, ketika kita bersolawat adalah melaksanakan perintah Allah. Ibadah yang tidak tertolak itu ya selawat. Dengan selawatan, nagek selawatan, ngentuk, ya diterima. Dengan selawatan orang wudhu, ya ditompok. Dengan nagek menstruasi, selawatan, ya orang masalah. Selawatan karu jogedan, ya orang masalah. Selawatan karu gitaran, terbangan, ya orang masalah. Tetap tapet di tombo orang masalah. Selawat sing dengan ikhlas, Alhamdulillah dapat rahmat. Sing orang ikhlas, ya dapat rahmat. Sing dodolan di sana, ya dapat rahmat. Sing sengaja datang ke sini atau tidak sengaja datang ke sini, ya dapat rahmat dari Allah s.w.t. Maka merindah kita cintai solawat. Karena memperbanyak solawat, diampuni segala dosa-dosa kita. Dijauhkan dari keruatan, dimudahkan segala urusannya, dan Allah memberikan kebahagiaan, kejahatan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Hadirin hadirah rahimahumullah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah s.w.t. yang telah berikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, khususnya bin imatil iman wal islam, di kolina ta'mid. Alhamdulillah, berhormat. Solawat dan salam, mari kita senantiasa sanjukan kebagian Nabi Muhammad s.w.t. yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dia miliamah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah, mengikuti segala tuntunan dan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita dimasukan ke surganya Allah Busta beliau, Rasulullah Muhammad s.w.t. Jangan yakin orang-orang suaraku? Yakin ya? Orang insya Allah. Insya Allah yakin. Yakin ya? Ya yakin. Harus yakin. Karena panjangnya sudah bersolawat. Jadi orang yang suka bersolawat, senang bersolawat dengan masoka, itu besok, di hari kiamat, ya umul hisab, kita akan berbundung-bundung dengan panji-panji Rasulullah Muhammad s.w.t. Bersama keluarganya para suhadak, para solifin, para suhadak, para solifin, kalau kita bersolawat, maka kita menuju pintu surga bersama Rasulullah Muhammad s.w.t. Monggo. Sing belum senang bersolawat, diajak solawat. Yuk, golek suhago. Dengan panjang bersolawat menuju tempat ini, dari rumah sampai tempat ini adalah jalan menuju surga. Ya, ini jalan sahib. Ketika panjang dari rumah kok sampai sini, kemudian kok kejeglong motorin, jadi kan non seu na'odemintanik meninggal dunia, dijamin masuk surga. kan ini jalan antara rumah sampai sini adalah jalan sahib. Maka mari kita bikin bangun-bangun jalan sahib, rumah masjid, rumah pondok, rumah masjid taklim, rumah masjid selawat, masjid imun. Kita bangun jalan-jalan menuju surga itu. Eman-eman ketika ada masjid, kok kita tidak gunakan jalan dari rumah ke masjid, kita jadikan jalan sahib. Luar biasa. Insya Allah panjang adalah ahli surga semuanya. Sepulangnya dari sini diampuni segala dosanya, diterima segala hajat dan doanya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyederakan kebahagiaan kita dunia dan akhiratnya. Mari kita mulai. Masih ada ngerokok? Sing ngerokok, dipatihin yuk. Ngerokok eh. Ibu-ibu jangan ngertikan masing-masing. Jahar. Sopo, sing, moco, solawat paling seru. Dengan senyuman. Rasulullah suka. Rasulullah lebih suka dengan orang yang membaca solawat dengan keras dan sambil tersenyum. Kekal banyak solawat dengan merengut, gue sampai kalau betah mudun. Senyum gak? Ya, ini aja jaga-jaga-jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aslamu warahmatullahi wabarakatuh. Aslamu warahmatullahi wabarakatuh. binti wanya wal-arkir abisir al-fatihah alhamdulillahirrabbinganamin rahim alhamdulillahirrabbinganamin rahim al-rahaim alamikum indir ya ganah wabuduwa ya ganas ta'ina di nasa dalam mustaqim syaratan lain-latiya nam ta'alaikum wa'il maghul biang layan walabto dina amin subil al-rahi binjiyati atal matris al-fatihah al-rahmannu rahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wa'alaikum-Alarim Yaqan a'udhuwa yaqan Atmanatah al-Asuf Aqadim Serota al-Ajir Amta'ala al-Ibu'il maghdub Ya'la'i wa'l-adhalin Amin Amin Faya ayuhal rajuna Minhu syafaatan Sallu alihi wasallimu Taslimah Allahumma Salli wasallim Wa barikali wa ala alihi Ya ayyuhal mushtaakuna ina runya jamalih Sallu alihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wa barikali wa ala alihi Ya ayyuhal mushtaakuna ina runya jamalih Sallu alihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim Wa barikali wa ala alihi Ya rabbi salli ala Muhammad Ya rabbi salli alihi wa sallim Ya rabbi salli ala Muhammad Ya rabbi salli ala Muhammad Asaraf badrilin fil kawni asharak Ya rabbi salli ala Muhammad 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 Ahlal wara mantlikun wa ashadah Ya rabbi salli ala Muhammad Ya rabbi salli ala Muhammad Ya rabbi salli ala Muhammad Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Luhayka kasihku ya Rasulallah Muharam syafatmu ya Habib Allah Luhayka kasihku ya Rasulallah Muharam syafatmu ya Habib Allah Ya Habib Allah Muharam syafatmu ya Rasulallah Ya Ya Nabi Ya Nabi Ya Rasulallah Muharam syafatmu ya Habib Allah Muharam syafatmu ya Habib Allah Ya Sayyidi Ya Rasulallah Muharam syafatmu ya Habib Allah 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 Al-Fatihah 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 Allahumma salli wa salli wa barik alihi wa lalihi Glory ala ilaha law maha rahadu wa salli khail earthquake ala imam ni korid wa harumma amma makersa d'まり menину hakati ala yahna wa salli wa barik Minuri alai shalla wa salli wa salli wa salli wa salvaawi wa sallim wa sallim sahani wa wa- other媒a wa salliano wa salli wa sallim wa sallium wa sallima selamat menikmati 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 Fatayat Ibnu IBPNU dan Sedanten pengurusan NU sekecamatan kewarasan wabil khusus sawangan khabidokumullah ta'ala adik-adik ingang kula cintai khabidokumullah ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam majlis yang mubarak ini yang tidak lain adalah untuk bersolawat kepada Rasulullah s.a.w dan semoga ini menjadikan kita ini nantinya di dunia wabil akhirah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w salawat serta salam kita atur hake waten kerso dalem Rasulullah s.a.w priantun ingang sampun nedahake pintan-pintan syariat dumaten kita monggo kita derek-derek nopo ingang sampun tipun perintah kalian Rasulullah s.a.w dan monggo kita ngawisi kita nebihi nopo ingkang sampun dadas awisan nipun Rasulullah s.a.w Alhamdulillah pada malam ini kita dihadiri oleh penjenengan nipun Habib Hasan Lutfi al-Atas Habibullah s.a.w ini satu berkah yang luar biasa kita bersolawat kepada Rasulullah s.a.w dan juga ditunggui oleh duriah Rasulullah s.a.w semoga kita mendapatkan berkah dari beliau amin Allahumma amin karena dengan bersolawat orang itu pasti selamat bidunya wal-akhirah dan ini satu kepastian dan satu kepastian orang bersolawat kepada Rasulullah mesti selamat mesti selamat baik itu orang fajir ataupun orang singtoat anggar gulem purun selawat kepada Rasulullah mesti selawati ikuti tampi kalian Allah s.a.w dan orang itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w karena amal yang pasti diterima oleh Allah s.w wta'ala mikir yang pasti diterima oleh Allah s.w itu adalah selawat kepada Rasulullah s.a.w oleh karena itu Imam Ramli suatu saat itu ditanya oleh seseorang wahai Imam Ramli mana yang lebih afdol membaca solawat atau membaca istighfar seandainya orang itu banyak dosa itu apakah lebih afdol membaca istighfar atau membaca solawat kalau seandainya orang itu orang soleh apakah dia itu lebih baik membaca solawat atau membaca istighfar itu dijawab oleh Imam Ramli bahwasannya orang yang toat ataupun yang tidak toat orang yang berdosa ataupun yang tidak berdosa maka secara mutlak orang itu lebih baik membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa karena di dalam solawat itu sudah terkandung yaitu istighfar kepada Allah subhanahu wata'ala beramillah sahim pun ikau waudi pun ngedika kekalian habib hasan al-otos bahwasannya dengan membaca solawat maka dosa orang itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wata'ala dan solawat ini adalah juga perintah dari Allah subhanahu wata'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallathina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah ini sebagai dalil yang jelas bahwasannya solawat kepada Rasulullah ini adalah abdulud dikir abdulud dikir karena Allah bersolawat kepada Rasulullah malaikat bersolawat kepada Rasulullah oleh karena itu orang-orang mu'min disuruh oleh Allah subhanahu wata'ala untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamping itu orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu solawat itu dibalas oleh Allah sallallahu wata'ala dengan sepuluh solawat satu solawat dibalas oleh Allah dengan sepuluh solawat kalau kita membacanya satu kali saja sepuluh kalau kita bacanya seratus kalau kita bacanya seribu maka dikalikan sepuluh kali daripada balasan dari Allah subhanahu wata'ala maka bagaimana tidak orang itu tidak selamat di dunia wal akhirah maka bisa dipastikan orang itu akan selamat di dunia ataupun di akhirah karena dia pasti mendapat solawat dari Allah yaitu sepuluh sepuluh makanya penjenengani pun ibna ato'illah asakan dari mengatakan bahwasannya balasan dari Allah subhanahu wata'ala bagi orang yang membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu balasan yang tidak berbanding kalau kita membaca satu solawat kepada Rasulullah langsung oleh Allah diberikan sepuluh ini maka tidak berbanding dengan apa yang kita solawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita bersolawat langsung oleh Allah subhanahu wata'ala dibalas dengan sepuluh kali solawat dari Allah subhanahu wata'ala oleh karena itu orang yang bersolawat kepada Rasulullah maka dia akan penuh keberkahan umurnya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wata'ala semua persoalannya akan diberikan solusi oleh Allah subhanahu wata'ala karena dia dengan bersolawat dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada duriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan membalas orang itu dari apa yang dilakukan apa yang diucapkan apa yang didoakan kepada Rasulullah lewat solawat itu kepada duriahnya kepada keluarganya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljaza' min jinsi amali aljaza' min jinsi amali jadi pahala atau balasan itu adalah disepadankan dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu kalau dia berdoa dengan baik kepada orang lain apalagi kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu sallam sudah barang tentu kita akan dibalas yang lebih baik oleh Allah sallallahu wa ta'ala disamping itu orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka namanya akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada kebahagiaan bagi seseorang ketika orang itu namanya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jenengan ini membaca sholawat dari sini ini oleh malaikat ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama kita semua ini tertulis disampaikan oleh malaikat dan nama kita akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di makam atau kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah sallallahu wa ta'ala mewakilkan menugaskan satu malaikat yang malaikat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan bisa mendengar suaranya orang yang paling timur dan yang paling barat jadi orang yang paling timur kok membaca sholawat kepada Rasulullah orang yang paling barat membaca sholawat kepada Rasulullah maka sholawatnya itu akan ditengar oleh malaikat dan malaikat itu menyampaikan sholawat salamnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu namanya itu akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebahagiaan mana yang lebih baik kesenangan mana yang lebih baik daripada nama kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermimpi itu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah tetapi di mimpi itu Rasulullah tidak memperhatikan orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal dengan orang itu sehingga orang itu sangat bersusah bersedih hati ya Rasulullah kenapa engkau tidak mengenal saya ya Rasulullah kenapa engkau tidak memperhatikan saya apa jawab Rasulullah karena engkau tidak membaca solawat tidak memperbanyak solawat kepada saya seketika itu orang itu bangun dari tidur langsung seketika itu juga orang itu memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alihi wasallam dan pada satu saat dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alihi wasallam terus di mimpi yang kedua itu dia sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alihi wasallam sebab berkah memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alihi wasallam maka harapan kita kita disini berkumpul tidak lain karena mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alihi wasallam kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alihi wasallam kita harap kita mendapatkan syafaat kita mendapatkan nadrah dari Rasulullah sallallahu alihi wasallam Abu Yassayyid Ahmad Muhammad alawi al-hasani beliau mengatakan as-salatu tanfa'u watarfa'u watadfa'u solawat itu memberikan manfaat solawat itu bisa mengangkat solawat itu bisa menolak solawat itu bisa memberikan manfaat solawat itu bisa mengangkat solawat itu bisa menolak solawat itu bisa memberikan manfaat Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia akan banyak mendapatkan manfaat. Akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, walaupun orang itu orang yang fajir. Walaupun orang itu seorang pendosa. Ada seorang cerita, ada cerita ada orang meninggal. Subhanallah, wajahnya ketika dia meninggal itu, wajahnya berubah. Waqilah, ya swaddu, menghitam. Waqilah, wajahnya itu berubah menjadi wajah hewan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang meninggal, kok wajahnya atau tubuhnya itu kok berubah, maka orang itu sangat-sangat-sangat berdosa sekali. Sangat angsalin maksiat itu luar biasa. Luar biasa. Tapi subhanallah, orang ini walaupun dia seorang fajir. Orang yang banyak dosa, tapi subhanallah, orang ini juga banyak membaca syolawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ketika dia meninggal, wajahnya yang berubah. Waqilah, hayawan, waqilah, ya swad. Terus subhanallah, ini aku anaknya yang nungguin, ini aku sampai nangis. Sedih, luar biasa. Punya rama, mati, wajahnya berubah menjadi hewan. Masya Allah. Ditunggui, ditutupi mas. Ditutupi. Ditutupi, karena malu. Malu. Jangan sampai dilihat, dilihat orang. Saking capeknya nunggu ramaneniku, akhirnya dia itu tertidur. Subhanallah. Tertidur, di dalam tidur ini dia didatangi seseorang yang wajahnya, yang tubuhnya ini bersinar. Dengan pakaian yang putih bersih. Yang pakaiannya, bau badannya ini wangi. Datang, menemui anak itu di dalam mimpi. Wahai anakku, janganlah engkau bersedih. Memang ayahmu, dulu ketika masih hidup, memang banyak melakukan dosa. Akan tetapi, dia juga banyak membaca solawat kepada, kepadaku. Berarti yang datang siapa? Rasulullah s.a.w. Makanya kamu jangan bersedih. Saya akan memberikan syafaat kepada orang tuamu, sebab dia banyak membaca solawat kepada, kepadaku. Subhanallah, dalam mimpi itu, mayit itu dibuka oleh Rasulullah s.a.w. Terlihat di dalam mimpi itu, wajahnya, ayahnya anak itu, berubah menjadi wajah hewan. Akhirnya diusap oleh Rasulullah s.a.w. Diusap dengan tangan mulia Rasulullah s.a.w. Maka seketika itu, wajahnya orang yang berubah hewan itu, seketika dengan syafaatnya Rasulullah s.a.w. Wajah yang asalnya berubah hewan itu, seketika berubah menjadi wajah manusia. Allah ma'challi ala Sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. Fidunnya wal akhirah, ini juga memberikan syafaat kepada umatnya, umatnya Rasulullah s.a.w. Saking senangnya anak itu, melihat ayahnya berubah wajahnya, seperti sedia kala, langsung seketika anak itu berterima kasih kepada Rasulullah s.a.w. Langsung setelah mengucapkan, terima kasih kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. Langsung anak itu bangun. Anak itu langsung bangun. Tadi kan dalam mimpi, akhirnya dia membuka penutup ayahnya, subhanallah, dibuka dengan hati yang berdebar-debar. Apakah betul ayahku ini sudah berubah wajahnya, seperti sedia kala, tadi di mimpi dia sudah berubah dengan wajah yang sedia kala, apakah sekarang ketika saya buka, ini betul-betul berubah, subhanallah, dibuka oleh anak itu, akhirnya subhanallah, ini wajah yang tadi, wajah hewan, ini akhirnya berubah seperti semula. Berkah syafaat Rasulullah s.a.w. Berkah banyak bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Maka seketika itu, detik itu, selama hidupnya anak itu, selalu bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. karena dia tahu sendiri bagaimana hebatnya bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, maka kita berbahagia, pada malam ini kita berkumpul dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Makanya, kalau kita ingin, nama kita, ditetapkan oleh Allah s.a.w. diperkenankan oleh Allah s.a.w. di dunia, ataupun di langit, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Kalau kita ingin, ketika kita nanti mati, kita diperlihatkan surga oleh Allah s.a.w. maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah s.a.w. Jadi, Masya Allah, ini salawat ini luar biasa. Terserah jenengan mau salawat, ya apa saja. Salawat nariah, salawat fatih, salawat taisir, salawat adhimiah, salawat apa saja, silahkan dibaca. Yang intinya di situ, adalah bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Jenengan, gak ada masalah seng ruwet, banyak bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Jenengan, belum punya jodoh, belum punya istri, banyak bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Maka jodoh kalian akan dipermudah oleh Allah s.a.w. Ini kalau tinggal banyak yang jumlu. Berbanyak salawat kepada Rasulullah, maka akan datang istri itu, istri yang soliha. Berkah daripada salawat kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Jenengan semangat, nampak malah ini dipimpin, kalian Habib Hasan Al-Atas, dipimpin oleh Kuzaki, Kuzyafiq, ini jenengan semangat, mashaAllah, subhanallah, ini suara ini jenengan, dikenal oleh malaikat, disampaikan oleh malaikat, kepada Rasulullah s.a.w. Disampaikan pada malam ini, pada detik ini, di sawangan, ini kanjeng Nabi, ini orang membaca salawat salam kepada engkau, orangnya banyak, orang perempuan, orang laki-laki, kecil, remaja, tua, muda, ini bersolawat kepada jenengan, maka naman jenengan, ini akan dikenal oleh Rasulullah s.a.w. MasyaAllah, ini luar biasa, luar biasa. Makanya, ini majlis salawat, ini monggo, kita pertahankan, kita kembangkan, kita bumikan, dimana saja berada, karena bumi yang dibuat salawat, maka bumi itu akan penuh dengan keberkahan, dimana tempat dibuat salawat kepada Rasulullah s.a.w. maka salawat itu akan memberkahi tempat itu. Paham ya? Jadi, memperbanyak salawat kepada Rasulullah s.a.w. ini akan membawa berkah, akan membawa manfaat. Makanya, Abu Yasayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan, asir rukul sir, bis sholah ala Nabi Muhammad s.a.w. segala rahasia itu terdapat kepada bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Jadi sir, segala rahasia itu berada di bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Kalau jenengan kepingin, dibuka oleh Allah s.a.w. maka banyaklah bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. s.a.w. Karena dengan bersolawat, maka hati itu akan rikotun. Hati itu akan tipis. Hati itu akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t. Hati akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah s.a.w. Hati akan mudah untuk menerima mau'idah dari orang lain. Itu keberkahan dari sholawat kepada Rasulullah s.a.w. Dan orang bersolawat itu menunjukkan mahabbahnya kepada Rasulullah s.a.w. Jadi kalau orang lagi senang, pasti banyak mengucapkan yang dicintai. Kalau jenengan cinta kepada sesuatu, pasti akan banyak mengucapkan berdikir apa yang dicintai. Apalagi ini kita, apalagi kita ini, cinta kita, kita fokuskan kepada Rasulullah s.a.w. maka cinta ini akan menjadikan kita ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. Allah s.w.t dalam Al-Quran berfirman, Jadi kalau jenengan, ini aku kepingin dicintai oleh Allah s.w.t, maka kamu harus ikut kepada Rasulullah s.a.w. Kamu harus cinta kepada Rasulullah s.a.w. Karena mengikuti, itu berarti menunjukkan cintanya kepada Rasulullah s.a.w. Jadi ini, muki-muki mawan, majlis ini, perkumpulan ini, ini adalah karena mahabbah kepada Rasulullah s.a.w. dan dengan mahabbah ini, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah, 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 Jazakallah. Benar-benar apa yang perlu sampaikan, bisa kita terima dan bisa kita laksanakan. Minimal dipahami lah ya. Dipahami, dianalisa, apa yang perlu sampaikan betul-betul adalah benar, dan mari kita laksan bersama. Lanjut. Jelang, Jazakallah. Adohukum maa salli wa sallim, wa barik alihi wa anani, fa hina qaruban ulida, wa da'i hadha al-habib, ala ladis sama watu wal-arudun, wa maafi gil nafi tarahiba, wa amtar uljudi l-ilahi, ala ahli alwajud, teseed, walisina tul malai, katubishi ril alamina, supьяan Allahひnea, walau Lawa Huay غ', wa barik ye, walkuduratu kasufat, ini using hatal, selamat menikmati 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 dari sini selamat menikmati 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 selamat menikmati